Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ahmad Jalian Di video kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara mendapatkan koloni itama yang baru Hanya dengan menggunakan satu koloni saja Jadi dari satu koloni kita bisa mendapatkan banyak koloni Dengan teknik yang sudah saya contohkan di video saya sebelumnya Tentang cara mudah memecah koloni kululut itama Tapi kali ini saya akan menjelaskan tahap-tahap selanjutnya Yaitu bagaimana cara agar kita mendapatkan koloni baru lagi Dari lelok yang sama atau stup yang sama Berapa waktu kita butuhkan untuk mendapatkan koloni baru lagi Dari lelok yang sama atau koloni yang sama tadi Oke simak terus teman-teman Ada nyamuk Oke teman-teman Ini adalah salah satu koloni induk yang saya gunakan untuk mendapatkan koloni baru Dari satu koloni ini sudah menghasilkan dua koloni baru Alhamdulillah Dan disana juga ada beberapa koloni yang saya gunakan sebagai indukan pecah koloni Tetapi ini juga sebagai koloni produksi teman-teman Karena dia lumayan juga madunya Setiap kali panen paling tidak minimal 500 mili Alhamdulillah Nah ini saya sedang bernaung di bawah pohon Apa namanya Pohon bidara ya Yang ini juga adalah indukan itama yang saya gunakan untuk pecah koloni Dan ini juga sudah menghasilkan dua koloni kelulut itama yang baru Alhamdulillah Walaupun juga dia sebagai koloni produksi ya Maksudnya dia tetap menghasilkan madu Walaupun saya pecah berkali-kali dia tetap bisa menghasilkan madu Koloni induk yang ketiga ada disana Nah ini Yang ini yang ketiga Sebenarnya hampir semua koloni saya Saya jadikan koloni induk Maksudnya saya pernah pecahkan ya Ini jenis koloni induk yang menurut saya lumayan unggul ya Berbeda dengan jenis koloni itama yang saya punya Yang corong pendek Dia agak kurang cepat perkembangannya Apa mungkin di pengalaman saya aja ya Mungkin di tempat lain bisa beda ya Nah kalau yang ini teman-teman Koloni induk saya Dia sedang melemah Kemungkinan besar dia kemarin memecah koloni secara alami Jadi Pekerjanya sangat berkurang Jadi ini berkurang sekali Bahkan kantung madunya ini banyak tidak terawat Karena tidak ada kekurangan pekerja Kemungkinan besar dia memecah koloni secara alami Dan sekarang Cirinya warna corongnya ini Agak buram ya Agak kurang cerah Berbeda dengan Yang Tiga koloni tadi Warna corongnya lebih cerah Itu menandakan Itu menandakan Koloninya sangat aktif Kalau ini koloninya baru mulai berkembang lagi Tetapi saya cek kemarin ini Masih ada ratunya teman-teman Dia tetap sudah bertelur Nah ini adalah salah satu tanda Ciri koloni kelulut yang aktif ya Jadi warna corongnya ini sangat cerah Berbeda dengan Corong kelulut yang sebelumnya tadi Nah kemudian bagaimana cara kita Agar Mendapatkan koloni baru lagi Dari koloni induk yang ini Jadi teman-teman Kalau saya Pengalaman saya pribadi Jadi saya menunggu sekitar Tiga sampai empat bulan Koloni yang ini Nanti saya akan pecah lagi Ini koloni ini akan saya pecah lagi Saya pindah lagi Ke lokasi lain Dan saya tempatkan lagi disini Kotak yang baru Ya Sama seperti teknik yang Saya sudah contohkan di video saya sebelumnya Tekniknya sama Cuman tinggal kita menunggu Lok itu sekitar tiga bulan ya Tiga bulan sampai empat bulan Jadi kita jangan ngambil Banyak-banyak telurnya Di dalam koloni ini Kita cukup ambil sedikit saja Dan Ada telur muda Ada telur tua Kemudian Ada beberapa telur calon ratu ya Kalau biasanya saya menyiapkan Tiga sama empat telur calon ratu ya Untuk persiapan Nah Setelah Tiga sampai empat bulan lagi Kita bisa pecah lagi Koloni induk ini Tetapi ya itu teman-teman Kalau teman-teman Punya Satu koloni saja Saya tidak sarankan Melakukan ini Karena Ya itu Resikonya lumayan teman-teman Karena koloni hitam ini Lumayan Langka Dan harganya mantap Harganya mantap Jadi Kita Perlu hati-hati Kalau teman-teman Sudah punya dua atau tiga koloni Nah Bisa jadikan satu koloni Sebagai koloni induk Yang Kita siapkan untuk Memperbanyak koloni Ya Jadi itu cara saya teman-teman Karena saya Tidak pernah Membeli log ya Jadi usaha sendiri Untuk mendapatkan koloni Dengan koloni yang ada Koloni yang saya dapatkan Dari alam Kemudian saya perbanyak Dengan menggunakan teknik Ya teknik pecah koloni tadi Jadi budidaya kelulut itu Teman-teman Bukan sekedar kita Menternak kelulut Dari alam Tetapi kita juga berusaha Untuk Memperbanyak Koloni kelulut Jenis hitam ini Sebagai Kekayaan Alam Kekayaan Yang diberikan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita Yang patut kita Syukuri Kita kembangkan Dan Kita manfaatkan Untuk Kesehatan Dan Kesejahteraan kita Ya Sekarang kita cek Madonya ini Bagaimana Ini kan baru panen Kemarin ya Baru saya panen Yang Saya praktekan Video saya Tentang Cara membuat Mesin sedot Madu kelulut Dengan dua mesin Coba kita lihat lagi Madunya Ini belum sampai Satu bulan Rasanya Habis dipanen Kalau ada madunya Saya panen lagi Coba kita buka Dari sini Kita buka Pelan-pelan Karena Itama ini Teman-teman Serangannya Mantap Lumayan Oh Sudah lumayan Madunya Walaupun Masih ada Kantung-kantung Yang kosong Masih banyak Kantung-kantung Yang kosong Tapi sudah ada Madunya Dia ngamuk Nah Kelulut Itama Begini Dia Kalau ada Rasa Terganggu Dia menyerang Kita Tidak boleh Melakukan Pergerakan Yang Agresif Kalau dia Menyerang Seperti ini Kita diam Saja Nanti dia Redah Sendiri Nah Dia Sudah Sudah mulai Redah Bipolenya Ada Kantung Madunya Lumayan Lumayan Yang terisi Sekarang Bukan musim Madu Ya Teman-teman Musim Bunga Kurang Disinilah Pembibitan Kelulut Itama Yang Saya Kerjakan Setelah Bibit Ini Berhasil Saya Pindahkan Bibit Ketempat Lokasi Budidaya Oke Teman-teman Demikian Informasi Kali ini Yang dapat Saya Share Kepada Teman-teman Semoga Bermanfaat Sampai Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Terima kasih Terima kasih.